Intro Hai, apa kabar? Kami harap semua anak-anak kami sehat dan baik semua Ketemu lagi dengan kami Ibu FD dan Ibu RS Salam SFD, semangat fraternitas Bina Baiklah anak-anak kami Kali ini kita akan belajar dengan materi transformasi Nah, sebelum kita memasuki materi kita Mari kita saksikan video berikut ini Intro Ya, anak-anak kami sekalian Kita memasuki materi transformasi geometri Definisi dari transformasi geometri adalah Pemindahan objek titik garis bidang datar pada bidang Perubahan yang mungkin terjadi Yang pertama kedudukan atau letang Arah dan ukuran Tujuan pembelajaran transformasi adalah Dengan membaca e-book dan mengamati video tentang transformasi peserta didik Dapat menentukan garis simetri dan simetri lipat Suatu benda dengan benar dan teliti Serta mengamalkan nilai disiplin Dengan membaca e-book dan mengamati video transformasi peserta didik dapat menjelaskan definisi Refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi Dengan benar dan teliti Serta mengamalkan nilai disiplin Yang ketiga Dengan membaca e-book dan mengamati video tentang transformasi Peserta didik dapat menentukan pasangan bilangan, translasi, faktor skala Untuk suatu dilatasi dan dikerjakan secara teliti Serta mengamalkan nilai disiplin Yang keempat Dengan membaca e-book dan mengamati video tentang transformasi Peserta didik dapat menggambar hasil transformasi Refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi Pada koordinat kartesius dan dikerjakan secara teliti Serta mengamalkan nilai disiplin Dengan membaca e-book dan mengamati video tentang transformasi Peserta didik dapat menerapkan konsep transformasi Dalam menyelesaikan masalah nyata Dan dikerjakan secara teliti Serta mengamalkan nilai disiplin Jenis-jenis transformasi Yang pertama adalah pergeseran atau disebut juga translasi Yang kedua pencerminan atau refleksi Ketiga perputaran atau rotasi Keempat memperbesar atau memperkecil disebut juga dilatasi Yang pertama kita pelajari pergeseran atau translasi Pada gambar terlihat segitiga ABC Ditranslasikan menghasilkan bayangan dari segitiga ABC Translasi dapat ditunjukkan oleh ilustrasi di atas Segitiga kiri merupakan objek asli Sedangkan segitiga kanan merupakan bayangan hasil translasi Mari kita perhatikan translasi pada bidang kartesius Sebuah titik P X, Y ditranslasikan sejauh A satuan Sepanjang sumbu X dan Y satuan Sepanjang sumbu Y Diperoleh peta titik P aksen Yaitu X aksen, Y aksen Perhatikan pada bidang koordinat Perhatikan pada bidang koordinat Di mana titik P X, Y Sehingga menghasilkan P aksen Yaitu titik X aksen, Y aksen Komponen translasi yang memetakan atau memindahkan titik P Ditulis sebagai T sama dengan A, B Translasi T yang memetakan sebuah titik P, X, Y Sehingga diperoleh bayangan P Ditulis P, X, Y Ditranslasi A, B Sehingga menghasilkan P, X tambah A, Y tambah B Notasi lain perhatikan di bawah ini Perhatikan contoh pertama Yaitu ruas garis dengan titik 1,5 Dan B, 3, minus 2 Ditranslasikan 2 satuan searah sumbu X Dan 3 satuan searah sumbu Y Tentukan bayangannya Perhatikan penyelesaiannya Baik, sekarang kita memasuki refleksi atau pencerminan Yang pertama, terhadap sumbu X Titik P, X, Y Dicerminkan terhadap sumbu X Menghasilkan P1 Titik X, minus Y Dapat ditulis seperti di bawah ini Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y Titik P, X, Y Maka menghasilkan P2, minus X, Y Dapat ditulis seperti di bawah ini Selanjutnya Yaitu Titik P Dicerminkan terhadap pusat koordinat Menghasilkan P3, minus X, minus Y Dapat ditulis seperti yang di bawah ini Jika diketahui sembarang titik dengan koordinat X, Y Pada koordinat kartesius Maka koordinat bayangan hasil pencerminannya Dapat dilihat pada tabel berikut ini Kita melihat tabel pencerminan terhadap sumbu minus X Dan titik koordinat bayangannya X, minus Y Begitu seterusnya sampai baris ke 7 Perhatikan contoh Sebuah titik A, X, Y direfleksikan Terhadap garis X sama dengan 5 Sehingga diperoleh bayangan titik A Aksen 2,11 Tentukanlah koordinat titik A Bayangan refleksi titik A Jika transformasikan oleh garis Y Sama dengan minus 1 Perhatikan penyelesaiannya Sebagai contoh Untuk menyelesaikan Soal-soal refleksi Ingat nilai ordinat Tetap pada refleksi terhadap garis vertikal Sekarang kita memasuki Perputaran atau rotasi Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi Yang memutar setiap titik pada gambar Sampai sudut Dan arah tertentu Terdapat titik yang tetap Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi Jika berlawanan arah dengan arah Perputaran jarum jam Maka sudut putarnya positif Jika searah perputaran jarum jam Maka sudut putarnya negatif Pada rotasi Bangun awal selalu kongruen dengan bayangan Perhatikan pada bidang kartesius Di sini ada Bangun A, B, C, D Transformasi rotasi dengan titik pusat O 0,0 dan teta 270 derajat Atau sudut putarnya 270 derajat Rotasi dapat ditunjukkan oleh ilustrasi di atas Objek sebelah kiri merupakan objek asli Sedangkan objek sebelah kanan merupakan bayangan hasil rotasi Perhatikan contoh soal Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P30,10 bergerak Berputar sebesar 90 derajat Berlawanan arah jarum jam menuju titik Q Setelah tiba di titik Q Pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R Tunjukkanlah koordinat tujuan pesawat tersebut Pada koordinat kartesius Perhatikan gambar koordinat kartesius Dan arah perputarannya Sehingga menghasilkan tujuan pesawat Penyelesaian dari soal tersebut Terlihat pada gambar Kita memasuki perkalian atau dilatasi Transformasi yang mengubah ukuran bangun geometri Memperbesar atau memperkecil Tidak mengubah bentuk bangunan Yang perlu diperhatikan dalam dilatasi Yang pertama pusat dilatasi Dan faktor skala atau faktor dilatasi Perhatikan segitiga A, B, C Sehingga menghasilkan jika diperbesar Menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen Dan diperkecil A double aksen, B double aksen, C double aksen Perhatikan sebuah segitiga A, B, C dengan titik A 1,2 B, B titik 2,3 C titik 3,1 Dilatasi terhadap titik 0 dengan faktor skala 2 Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga A, B, C Perhatikan penyelesaiannya Sehingga memperoleh segitiga A, 1, B, 1, C, 1 Demikianlah pembelajaran kita tentang transformasi Kami berharap dapat dipahami dan dapat dikerjakan LKPD-nya Dan yang paling penting dapat diterapkan dalam kehidupan sehari Salam sehat, salam SFD Dadah!